Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo Alkaisewan and welcome back to Kick Avenue TV Oi guys, welcome back to Kick Avenue untuk hari ini kita lagi ada unboxing dan juga review dan sebenernya sih lebih ke tips sih buat kalian ya gitu kan karena kan kalian tuh pasti bakal mikir nih Bang, kira-kira bisa gak nih didapetin barang-barang yang murah di Kick Avenue nih gitu nah itu tentunya bisa banget gitu ya ditambah lagi dengan ada diskon-diskon dari kita ditambah lagi juga ada promo-promo dari kita dan ditambah lagi juga voucher kode dari gue ya kan nanti bakal gue kasih tau voucher kode gue ya tapi banyak kan orang-orang tuh kemarin mintanya Dang ya kan, Nike Dang, Samba gitu-gitu kan New Balance 550 gitu-gitu kan nah tetapi ada juga ya orang yang minta Bang, kira-kira bisa gak nih dengan budget di bawah 2 juta gua tuh bisa dapet Jordan nah sebenernya bisa-bisa aja gitu nah kalo misalkan di bawah 1 juta sih mungkin gak bisa kayaknya sih ya bahkan kalo buat di bawah 1 juta lo nyari bekasnya itu juga lumayan sulit sih jadi gue bisa kasih kalian Jordan yang harganya di bawah 2 juta ya jadi 1 jutaan lah nah ini gue udah siapin 3 disini yang menurut gue oke secara colorway ya kan tetapi kembali lagi kalian bisa langsung aja cek aja di Kick Avenue di www.kickavenue.com atau download aplikasi kita di App Store maupun Play Store untuk bisa melihat katalog apa aja yang kita punya terkait Air Jordan 1 yang harganya di bawah 2 juta gitu ya jadi kalian tinggal filterin aja gitu karena Jordan tuh memang dari sana tuh udah mahal gitu ya jadi sulit untuk bisa dapetin harga yang kalian anggap misalkan murah gitu Jordan sejuta aja tuh sejuta pas aja tuh udah hampir gak mungkin sebenernya gitu ya karena mereka juga ya yang namanya Jordan juga supply nya sedikit tapi demand nya besar ya otomatis harganya juga naik gitu ya gitu nah kalian bisa lihat sendirilah ini di depan gue udah ada 3 kotak Jordan yang bakal kita unboxing dan memang ini bukan Jordan 1 yang high ya kan jadi ini hanya seputar Air Jordan 1 yang mid atau Air Jordan 1 yang low gitu ya jadi antara 2 itu aja karena yang high itu ya kalian sudah tau lah harganya itu pasti lebih mahal sebenernya kalian masih bisa dapetin Air Jordan 1 yang high di bawah 2 juta cuma dalam kondisi use ya jadi bekas jadi kalian langsung aja cek di website kita di Kick Avenue oke kita langsung aja buka yuk satu persatu ya kan ini gue coba taruh disini dulu kali ya nah untuk yang pertama kita ada Air Jordan 1 low gym red nah ini gym red nih nah ini gue yakin sih kalian sih suka banget sih warna-warna yang seperti ini ya karena dari banyak aduh waj** oke jadi banyak dari kalian tuh pengen banget Jordan itu karena mungkin abis nonton film Air yang ada Air Jordan 1 Chicago nih yang kayak gini nih ya kan Air Jordan 1 Chicago nih apa ibaratnya tuh bisa dibilang sih salah satu Jordan yang paling historical lah ibaratnya ya dan juga ada Air Jordan 1 bread ya kan ada Air Jordan band dan lain-lain gitu-gitu jadi ada banyak banget lah ibaratnya Jordan yang misalkan kalian bisa dapetin ya banyak lah intinya orang-orang yang tuh pengen warnanya tuh kayak warna yang kayak di film lah kayak Air Jordan 1 band, bread, Chicago, breto, black toe jadi warna merah-merah gitu lah nah ini ada alternatifnya yang dimana kalian bakal dapet ya sedikit sentuhan bread Chicago dan lain-lainnya lah ini adalah Air Jordan 1 gym red ya gym red white sebenernya sih lebih tepat ya jadi kalian bisa lihat sendiri nih di bagian apa namanya swooshnya tuh menggunakan warna merah eh warna merah warna putih ya kan bagian dalamnya tuh warna hitam dan di bagian luarnya nih warna merah gitu sebenernya bedanya sama Air Jordan 1 bread itu cuma satu di swooshnya doang kalo swooshnya ini diganti warna merah udah ini kayak Air Jordan 1 bread gitu jadi kalo misalkan kalian kreatif sebenernya kalian bisa ini aja cat aja cat jadi warna merah jadi otomatis kalian punya Air Jordan 1 bread gitu ya terus biar lebih kerennya lagi midsole kalian jadiin vintage nah itu keren banget tuh nah ya jadi kurang lebih sih ini menjadi salah satu pilihan terbaik gua sih kalo buat harga di bawah 2 juta yang bisa kalian dapetin di key cabinet dan ini memang harganya di bawah 2 juta mungkin perbedaan sedikit di harga size ya karena gak bisa kita omong satu sepatu ini harganya segini gak bisa karena tergantung size juga guys tergantung size, tergantung kondisi dan size 12, size 13, size 14, size 48, 46, 47 aja tuh bisa lebih mahal dibandingkan size 40, 41, 42 gitu gitu jadi semuanya tergantung gitu kenapa bervariasi? karena ya size dan juga kondisi itu menentukan harga gitu ya selain hype, selain stock dan lain-lain itu selain itu yang paling menentukan sebenernya itu adalah size dan juga kondisinya gitu jadi yang mau gak bisa dapet lah ini di bawah 2 juta dengan size kalian gitu ya ini kebetulan adalah size 41 ya jadi gue yakin 41, 42, 43 itu pasti paling gampang untuk kita dapetin di harga di bawah 2 juta gitu karena itu harga yang, ya itu karena itu adalah size yang mesh gitu kalau size 44, 45, 46, 47, nah itu mungkin udah bye-bye sehingga sih gitu ya oke, nah ini adalah yang pertama nah yang kedua, kita ada juga Air Jordan 1 Low Palomino atau whiteberry nah, Air Jordan 1 Low ini tuh kadang-kadang kalau kita ngeliatnya dia tuh biasanya tuh ngerlis warna-warna yang sudah pasti tidak akan keluar di Air Jordan 1 High ataupun yang mid sebenernya sih ya contohnya sebenernya ini, gue gak pernah ngeliat sih Air Jordan 1 High yang menggunakan color parat seperti ini penggunaan warna color parat warna ungu dan juga coklat ini juga coklat ya bukan coklat ya, tapi lebih ke apa ya bisa dibilang kayak mocha apa ya, cappuccino gitu lah bisa dibilang jadi itu lebih ke hampir mau ke arah abu-abu tapi kayak gak nyampe gitu loh jadi kayak berada di atas gitu nah ini juga harganya di bawah 2 juta ya dan again tergantung size juga yang kalian mau ambil itu size apa gitu ya terlebihnya lagi menurut gue sih ini juga salah satu yang oke lah mungkin buat kalian yang mau nyari warna yang lebih vibrant gitu kan warna merah ini juga sebenernya kan kalo dibilang vibrant dia vibrant, cuma maksudnya dia kayak warnanya tuh rada gelap aja gitu dibandingkan yang ini yang menggabungkan warna gelap dan juga warna terang gitu di in satu gitu ya nah ini adalah Air Jordan 1 Palomino pasti bisa langsung kalian beli di Kick Avenue ya oke nah terus yang terakhir adalah Air Jordan 1 Low nah ini juga ini favorit gue juga nih ini adalah Air Jordan 1 Stealth atau White Sail nah ih cakep banget ya tuh ini sih cakep banget ini sih warna yang bener-bener pas banget nah salah satu hal yang mungkin kalian bisa lihat ini adalah bagian midsole nya kalo kalian perhatiin midsole yang ini itu dia bukan warna putih tapi dia warna off white atau broken white nah ini yang gue maksud tadi di saat kalo kalian mau nge-custom ini kalian tinggal repaint bagian swoosh nya tuh menjadi warna merah dan warna midsole nya ini kalian jadiin kayak gini nih jadi warnanya tuh kayak vintage gitu jadi kerasa banget kalo ini kayak sepatu kuno itu ibaratnya nah jadi kalian bisa lihat sendiri lah dari bagian putih nya tuh bisa keliatan banget lah perbedaan lain nah ini kan putih kayak putih biasa tapi bagian sini dia yellowing tuh nah ini yellowing nya bukan karena bukan karena udah lama disimpen tapi memang dari seharian begini gitu itu salah satu yang Nike udah lakuin sejak lama sebenernya sih ya dari semenjak Air Jordan 1 Travis Scott yang satu yang Mocha tuh itu kan bagian bawah nya kan midsole nya vintage gitu nah itu sebenernya sih dari arah-arah situ aja udah 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 banyak lah pengaplikasian penggunaan midsole yang berwarna off white seperti ini gitu nah dari tiga ini semua sih gue sih suka banget sama yang ini ini sih ini kebulan adalah size gede nih biasanya nih nah kan ini size 11 nih ini sebenernya size gua nih kebulan nih gitu ini harganya dibawah 1 juta nih nah jadi eh dibawah 2 juta maksudnya jadi hoki-hokian lah untuk kita bisa dapetin harga yang dimana tuh wah murah banget gitu ya apalagi kalo misalnya yang bekas tuh pasti bisa lebih murah lagi dan memang di Kick Avenue itu kalian tuh juga rebutan sebenernya karena kan yang mau beli kan gak cuman kalian dan saat satu orang sudah membeli dan kalian gak dapet ya sudah gitu jadi jangan kira di saat misalkan kalian membeli retail tuh gak bisa gak kedapetan dan kalian bakal dapetin di harga resellnya bisa juga di harga resell tuh juga gak ada gitu bisa juga size-nya susah stoknya susah gitu-gitu kan tapi ini sih Azure One Stealth Low menurut gua sih ini adalah salah satu pilihan yang terbaik kenapa? karena warnanya monochrome jadi gampang banget mau digabungin sama outfit apapun bahkan ini gua aja sebenernya pake baju kayak gini sama kargo kayak gini digabungin sama sepatu ini cocok banget cocok banget cocok banget karena warnanya tuh monochrome dia tuh warnanya tuh yang bener-bener gets along with anything dan juga bisa digabungin dengan outfit apapun sih gitu ya jadi itu untuk Azure One dibawah harga 2 juta nah tetapi guys ini adalah 3 dari banyaknya pilihan yang bisa kalian cari di Kick Avenue nah jadi bagi kalian misalkan udah kepengen banget nih nyari Azure One dibawah 2 juta bisa langsung aja ke website kita di www.kickavenue.com atau kalian tuh bisa ke aplikasi kita di Kick Avenue bisa di download di Google Play Store ataupun di Apple App Store atau iOS ya dan terlebihnya lagi kalian misalkan beli nih satu nih harganya misalkan kalian dapetnya 2 juta gitu ya 2 juta misalkan gitu kalian bisa pake voucher gua nah voucher gua itu adalah Yoshi Avenue ya Yoshi Avenue itu gak ada spasi mau gede mau kecil sama aja dan ini hanya berlaku di pembelian di aplikasi guys ya gak bisa di website ini cuma bisa di aplikasi jadi kalo misalkan kalian coba di website nanti bakal ada tulisan tuh in app purchase only gitu nah jadi kalian kalo misalkan mau beli download aplikasinya taro kode gua kalo misalkan kalian beli ini di harga 2 juta kalian bakal dapet diskon 5% 5% tuh lumayan banget loh 5% dan gak ada minimum pembelian jadi 2 juta dikali 5% berapa? 100 ribu jadi kalian cuma bayar 1,9 juta saja lumayan lah kurangnya 100 ribu ya kan itu ngebantu banget lah ibaratnya gitu karena ya sedikit sedikitnya it counts gitu ya kan gitu oke guys kayaknya itu sedikit unboxing dan juga review terhadap 3 sepatu Jordan yang kalian bisa dapetin di kick avenue dengan harga di bawah 2 juta rupiah stay tune buat yang berikutnya mungkin nanti kita bakal bikin Nike Dunk under 2 juta atau Adidas under 2 juta atau New Balance under 2 juta wah ada banyak banget sih possibilities yang bisa kita lakuin di video-video berikutnya alright guys gue Yoshi Olo aka Yoshi Zewan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kick Avenue TV and I'll see you guys in the next one goodbye